Intro Teman-teman sekalian insyaat dan rahmati Allah Mudah-mudahan teman-teman sekalian Senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Diberikan kebaikan demi kebaikan oleh Allah Dan senantiasa Kita mengikhlaskan amal-amal kita Untuk kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata Salah dan salam semoga tercura dan terlimpahkan Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dan mudah-mudahan kita semuanya Tidak hanya mengakui sebagai umatnya beliau Tapi kita semuanya juga diakui sebagai umatnya beliau Ketika dia umil kiamah Teman-teman sekalian menyikapi Pemberitaan baru-baru ini kita mendengar Bahwa telah terjadi Suatu serangan teror Yang terjadi di Las Vegas Yang menewaskan lebih daripada 58 orang Sampai kita berbicara pada saat ini Dan melukai lebih daripada 500 orang Dan kita juga Mendengar bahwa ini adalah Sebuah aksi teror yang paling parah dalam sejarah Amerika di era modern Nah karena itulah Ada sesuatu yang perlu kita sampaikan disini Bahwa kita turut berduka Dan kita jelas-jelas menyampaikan Bahwa hal ini adalah sesuatu yang bertentangan Dengan kemanusiaan manapun Namun tentu saja setiap peristiwa Itu menyisakan pada kita Orang-orang yang mau belajar Untuk mengambil sebuah pelajaran Apa yang bisa kita ambil Daripada peristiwa ini Pertanyaannya adalah senantiasa Andaikan pelakunya adalah muslim Jadi kalau seandainya pelakunya adalah muslim Mungkin dunia lebih sibuk daripada sekarang Mungkin pemimpin-pemimpin dunia Kemudian rame-rame mengucapkan Bela Sungkawa Mengucapkan kemudian dukungan Mengutuk dan sebagainya Andaikan pelakunya adalah muslim Maka dunia pasti lebih sibuk Dengan hashtag-hashtag yang bertebaran Di twitter, di instagram Pray for Vegas I'm with Vegas dan sebagainya Pasti akan muncul seperti itu Kalau seandainya pelakunya adalah muslim Pasti lebih heboh Pasti lebih banyak pemberitaannya Tapi sayangnya pelakunya bukan muslim Jadi nama pelakunya adalah Stephen Paddock Bukan Ahmad Azam misalnya Atau bukan Muhammad Fatih misalnya Kalau seandainya namanya muslim Ini sudah pasti akan lebih banyak digoreng oleh media Pasti lebih banyak diberitakan oleh media Kenapa? Karena muslim pelakunya Tapi pelakunya bukan muslim Dan juga pelakunya bukanlah orang-orang yang terkait dengan Islam Walaupun berita-berita ingin mengaitkannya dengan Islam Nah, apa yang bisa kita ambil pelajarannya disini teman-teman sekalian Ada stigmatisasi, ada framing yang coba untuk dilakukan Selama ini oleh pemberitaan-pemberitaan Oleh kantor-kantor berita Dengan mengaitkan setiap kekerasan Bila itu dilakukan oleh seorang muslim Maka dikaitkan dengan jihad Dikaitkan dengan Islam Dikaitkan dengan ekstremisme Dikaitkan dengan radikalisme Dikaitkan dengan fundamentalisme Tapi apabila pelakunya bukan seorang muslim Maka paling kita akan mendapatkan beritanya adalah Mesh shooting misalnya Penembakan ramai gitu kan ya Atau misalnya dikatakan sebagai Sebuah homicide misalnya Atau sebuah pembunuhan-pembunuhan biasa Tapi tidak dikatakan sebagai judulnya terorism Tidak dikatakan judulnya sebagai jihad misalnya Nah kenapa? Karena memang stigmatisasi itu Yang hendak dibangun stigmatisasi buruk itu Adalah pada Islam Sehingga ketika muslim pelakunya Pastilah gunanya dibuat besar-besaran Yang disalahkan apa? Yang disalahkan adalah muslimnya Yang disalahkan adalah islamnya Yang disalahkan adalah negara-negara muslimnya Yang disalahkan seluruh komunitas-komunitas muslim di seluruh dunia Ini yang terjadi bila pelakunya adalah Islam Adalah seorang muslim Tapi bila tidak Maka tidak akan ada pengaitan-pengaitan seperti tadi Misalnya contoh Pengaitan bahwa dia adalah seorang beragama Kristen misalnya Atau pengaitan bahwa dia warga negara Amerika misalnya Maka tidak terjadi pengaitan-pengaitan seperti itu Dan satu lagi yang menalik adalah Ada satu angle yang harus teman-teman ketahui Bahwa kadang-kadang kita membenci sesuatu Itu berdasarkan anggapan Dan berdasarkan perasaan Bukan berdasarkan fakta Nah ketika banyak sekali kasus-kasus penembakan massa di Amerika ini Penembakan massal di Amerika Penembakan terhadap orang-orang Homicide, kekerasan bersenjata dan sebagainya Sangat banyak sekali kasus-kasus seperti ini Maka tahun 2015 Ada sesuatu yang menarik Pernyataan daripada Barack Obama Yang pada saat itu menjadi presiden Dia mengatakan Kalau Anda memperhatikan Maka kasus korban Karena penembakan bersenjata Atau karena kekerasan bersenjata Itu jauh lebih tinggi daripada terorisme yang kita khawatirkan Artinya Bila seluruh rakyat Amerika Bila seluruh dunia kemudian membenci terorisme Dan senantiasa menstigmatisasi itu pada Islam Dan mereka membenci itu karena mereka membenci kekerasan Mereka membenci sesuatu yang dialamatkan terhadap pemanusiaan Maka seharusnya mereka lebih membenci kejadian-kejadian seperti ini berkali-kali lipat Mengapa data membuktikan seperti itu Ada lembaga-lembaga yang menghitung akhirnya Berapa sih kemudian yang meninggal karena faktor terorisme seperti yang mereka anggap Serangan-serangan terhadap 911 dan sebagainya Lalu kemudian berapa yang meninggal karena kekerasan bersenjata Ternyata mereka mendapatkan betul Angka itu jauh berlipat-lipat lebih banyak Akibat kekerasan bersenjata Yang merupakan ekspresi daripada kebebasan yang mereka anut Dan kita tahu Las Vegas, Nevada itu terletak di daerah barat daripada Amerika Yang memang sangat bebas sekali dalam pemilikan bersenjata Nah ini menjadi suatu yang perlu kita pelajari Nah persis seperti itu pula di negeri kita juga sama Banyak orang-orang yang tidak memahami fakta Lalu kemudian membenci tentang alasan Tapi kalau mencintai pun buta-buta beneran gitu kan ya Nah kenapa? Tidak berdasarkan fakta sama sekali Misal ketika kita melihat aktivis-aktivis sosial media Yang sekarang bungkam terhadap kejadian ini Kenapa? Karena pelakunya bukan muslim Padahal faktanya justru lebih banyak Tindakan-tindakan teror Yang harusnya disebut teror dilakukan oleh orang-orang Yang justru tidak diinspirasi oleh Islam Sebaliknya Islam malah menginspirasi kebaikan Islam malah menginspirasi kelembutan Islam malah menginspirasi kedamaian Dan hanya ajaran Islam Yang memiliki seruan di dalam kitabnya Bahwa kalau Anda menyelamatkan satu orang manusia Maka Anda menyelamatkan seluruh manusia Ketika Anda membunuh satu orang manusia Maka Anda sudah menghancurkan seluruh manusia Ini hanya Al-Quran yang ada kitab seperti itu Sekali lagi semuanya basicnya adalah anggapan Dasarnya adalah anggapan bukan fakta Persis juga ketika ada pejabat Petinggi negara Kemudian mengatakan bahwa Yang menjadi problem daripada negeri ini bukan komunisme Tapi yang menjadi masalah adalah radikalisme Yang menjadi masalah adalah ekstrimisme Nah permasalahannya ekstrimisme dan radikalisme Senantiasa disematkan kepada Islam Islam yang menyelamatkan negeri ini berkali-kali Islam yang menjadi dasar daripada Pembentukan negeri ini Indonesia yang kita cintai ini Ternyata kemudian seolah-olah dijadikan fis-afis berhadap-hadapan Seolah-olah mau pilih yang mana Padahal Islam justru yang menjadi inspirasi berdirinya negeri ini Islam yang menjadi inspirasi tentang seluruhnya di negeri ini Nah maka ini pun adalah sesuatu anggapan yang salah Apalagi ketika mengatakan bahwa terorisme itu datangnya dari negeri sendiri Masya Allah Coba tengok baik-baik faktanya Coba lihat baik-baik datanya Justru kita ditunjukkan bahwa sesungguhnya Negeri ini sama sekali tidak ada akar dengan kekerasan Sebab mengapa? Karena negeri ini dibentuk dengan keislaman yang sangat luar biasa Orang-orang di negeri ini mulai sadar dengan keislamannya Bangkit dengan keislamannya Andaikan Islam mengajarkan terorisme Andaikan Islam mengajarkan kekerasan Tentu kita sudah tidak bisa melihat minoritas-minoritas di negeri ini Tapi nyatanya minoritas negeri ini terlindung Minoritas di negeri ini dihormati Hanya saja yang terjadi sekarang justru adalah tirani minoritas kepada mayoritas Nah balik lagi kepada anggapan-anggapan tadi Ternyata selama ini yang orang anggap terorisme adalah framing media Adalah stigmatisasi media yang sebenarnya tidak ada pada kenyataannya Yang orang anggap sebagai terorisme adalah justru selama ini ada pada diri mereka sendiri Jadi kita kembalikan sebagai sebuah kesimpulan adalah Andaikan Anda merasa takut dengan aksi-aksi kekerasan Aksi-aksi brutal harusnya Anda lebih takut pada yang bukan Islam Yang diinspirasi oleh Bukasam Yang berkali-kali kemudian lebih sadis, lebih brutal Lah kenapa? Kembali lagi pada kasus penembakan Ketika kemudian diwawancara adiknya Adiknya pembunuh ini mengatakan Dia tidak punya afiliasi politik dan dia tidak punya afiliasi agama Artinya adalah apa? Orang yang ateis, orang yang tidak meyakini adanya Tuhan Tidak meyakini adanya hari akhir Mereka bisa berbuat semaunya Mereka bisa berbuat seenaknya Karena mereka pikir semuanya akan berakhir ketika mereka meninggal Tapi tidak dengan Islam Kita akan mempertanggungjawabkan seluruh lisan kita pada Allah Kita akan mempertanggungjawabkan setiap amal-amal kita pada Allah Dari yang paling besar sampai dengan yang paling kecil Dari yang kita masih ingat sampai pada sesuatu yang sudah kita lupakan Maka pertanggungjawaban inilah yang membuat seorang muslim akan berpikir berkali-kali Dan menyesuaikan senantiasa perbuatan-perbuatannya dengan Al-Quran dan Sunnah Dan apakah Anda berani mengatakan bahwa Quran dan Sunnah itu menginspirasi terorisme? Tentu tidak Jangan termakan dengan stigmatisasi Ayo kita lihat fakta Ayo kita lihat data Ayo kita lihat kemudian semuanya Dan berpikir lebih sehat Berpikir lebih sadar Dan kemudian sebagai kesimpulan adalah Hanya kepada Islam tempat kita kembali Dan hanya Islam dengan Islam negeri ini bisa bangkit dan berjaya Karena hanya dengan Islam pula lah negeri ini dimerdekakan Saya Felix Shaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh